Terima kasih telah menonton Masalahnya Lord sudah ter-spawn kali ini Akan menjadi satu perebutan yang bisa mengorbankan banyak banget hal Entah itu untuk O-Hipos Legends ataupun Dagi Kalau kita lihat DMC masuk Karena seorang golfer membuktikan Kaderah sudah sangat siap dengan Batrixnya Wow, Rainer-nya sangat-sangat sakit Tapi Link di area yang lain berhasil diamankan oleh Sub-Sujin seorang diri Dan sudah ada zoning yang dilakukan oleh pemain O-Hipos Legends Coba lihat di bagian depan Ada Hilda, ada Esmeralda membentuk satu buah pagar Agar tidak ada yang bisa melewati Terus dilakukan langsung Inner Surat dari Geek Fam Dreams sudah berjaga di sana Ini harus lebih berhati-hati ketika Ironhooknya mulai dipop-up Karena ada pemain yang berdekat di sana Dan langsung saja Baru dibilang alusuran Harus-harus ditubahkan Belah di hadga Ada Black Shirt yang bisa terpapap Basketball Sky juga harus dilakukan Ada Sub-Sujin seorang diri Bukan harus Susu Jin Tapi Susu Jin harus mundur Terlebih dahulu Geek Fam Bisa bertahan dengan 3 pemainnya saja Aku kaget Aku pikir ada satu hero yang berhasil ditarik Tapi ternyata Hanya lah satu growback yang berhasil diamankan Tapi mereka Loss dari bottom lane Dia lepaskan begitu saja Ternyata bukan itu Pain utamanya Dan Finn Kalian menuju ke arah belakang Mencoba untuk melakukan Tony Naut Berasa dapatin 1-2 turret Malang mainan tim Big Gator Nava Papolo Dan Ironhook R7 mati mana mantap Dan R7 Ter-survive-kan Dan bahkan R7 Tidak tumpang Oh my god R7 Ter-survive-kan Oke dan ini dia Roll-roll dengan Untuk aja terbuka Sekarang Moreno Tidak sebebas di game Yang kedua Yes Dilihat di depan sana Ada distraction dilakukan oleh serang KYY Dan bahkan Max Menunjukkan batang hidungnya Masih mau lebih Emi Speed dikeluarkan Mencoba menabrak seorang abon Tapi retribution akan didapatkan siapa Dan Bang Berhasil Max vs Everybody Dan Truspa Upgrade Telah suruh muka Membuat bermain dari Big Gator Kehilangan 2 player-nya Tapi Mereka Mendapatkan Lord-nya Wow 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 Dapatkan Oli Janakithi. Ini ngeri banget sih serangan mereka. Ini dadakan banget loh serangan yang gak terbenci lama sekali. Mulai memasuki area dari Onik Esports dari bagian bottom line. Tapi terseja, pertama pertahanan dari Onik Esports gak bisa kita remehkan. Namun Hefferspin dari Parang Lemon berhasil memukul modus satu pemain itu. Sama Kiboy hilang sudah support dari Onik Esports. Dan satu base turret juga ikut hilang. Nah ini masih bisa menjadi satu pertahanan yang luar biasa. Kalau misalnya Hefferspin bisa dibuka dan benar saja. Wampu dibuka tapi Kairi yang harus tumpah ditangkan dari seorang lemon bubble. Wow, wow, wow. Ada dua player seperti yang dari Onik Esports. Udah gak ada lagi mereka kalah dari segi jumlah. Kita lihat Al-Zurek yang oversatur spawn menjadi pilihan utama dan ada lagi dan lagi. Pergerakan yang sangat tepat membuat seorang spacer altar lepas sana dibuka di saat yang tepat. Selekat dikeluarkan jari kisit start. Rinter. Dan dapatkan Satera mencoba menubahkan Fearless di lepas sana. Seorang diri tadi menemani dan pahal di sisi sebaliknya. Jangan kisit melakukan outplay. Tersisa dua player, Rikerika Lug. What's happened again? Jeksi di balik lagi tapi kali ini. Sama Ht yang bakal dituju. Sebuah Ripper Time bakal jumlah juga dengan Time Journey. Tapi kalau Altar masih bisa mempertahankan dirinya. Hai, sekarang dan harus bisa untuk pundur lebih dahulu. Masih bisa diselamatkan. Tapi Drian menjadi liri terdepan bagi Onik Force. Onik Sarmun bakal mencoba untuk mempunyai sapi. Satu buah. Oh my God. Tidak berapati. Langsung headshot. Kabuki dengan kali enamnya. Kali ini berasal menembak jatuh derian dari pohon. Dan bahkan para main-main tim Aura Fahir tetap berada dalam keunggulan. Di Arva Asumlin. Dia berasal menembak satu buah. Turet-nya out. Wow, wow, wow. Kali ini. Ada Rockwave dikeluarkan. Godiva berusaha untuk kabur. Langsung dia tersebut dengan bibir PC. Langsung dikeluarkan begitu saja Kabuki-nya. Langsung terangkat dengan ada efek dari Wildcat. Tapi Max yang berhasil modul ke area yang berbeda. Nah, ini tersebut sekali. Ini tertinggal pula grog yang ditembakin terus-le-derus. Satu hit terakhir. Flammy berhasil dengan Phantom Slash-nya. Langsung mendapatkan damage terakhir. Dan dimana Hai tetap masuk ke bagi depan. Dan medical DP-nya. Dindapkan Render Apati. Hilang sudah. Dengan kombo yang begitu baik dilakukan. Aura Maya. Aduh, kombo lagi Kabuki kembali dengan Batrix-nya. Kembali lagi memberikan permainan yang luar biasa dengan satu last hit-nya. Tapi kita akan menurunkan tempo terlebih dahulu. Karena sebentar lagi tertutu sudah spawn bahkan menjadi satu tempat pertempuran. Seorang kain ya. Kenapa memiliki damage yang besar dan komplain telah bilang tau. Oh my God. Damage yang besar dikwajar rambut. Gak bisa dikawal terdepan Rameen Blast. Dapetin tiga di poliskan kembali keadaan dengan CWN kami. Rameen Blast, Rameen Blast sampai terjadi. Tidak ada yang terpikam. Minwabun mau dapet Gaudiba. Gaudiba. Masih mau lebih. Gatah-gatah Salcounter. Di-dive-in karena turunan. Dan ini beras di tangan double kill. Oh my God. Bagai berhilang tanpa adanya pertukaran. Tak dilihat objektif menuju. Alter Tarnet yang ada middle Kabuki. Masih dicoba untuk ke-clear aja. Gak mau direlakan. Satu Alter Tarnet yang hancur di tangan. Tak dilihat. Dilepaskan Lemon depan sana. Darkening telah dikeluarkan. Dan bakar Lemon. Dan tubuh aplatihan. Flicker win. Blodian Kaye berasa menyatakan semua. Awas-awas pasal lane. Dan bakar berasa mendapatkan satu. Double kill looking for triple kill. Dan ternyata diambil oleh seorang R7. Satu dibalas tiga. Wah gila sih ini. Trigger yang dilakukan Lemon. Dia lonceng ke arah depan. Makan semua sword skill. Lihat ada pergerakan dari Max-nya juga. Key-nya juga langsung ngegigit. Begitu banyak reward manipulation juga. Yang menutup pergerakan dari Bigger on Alpha. Tapi Clover perlahan tapi pasti ingin lompat ke bagian depan. Iron Nuke yang gak kenakan siapapun. Ada lagi. Swallow P langsung dikeluarkan. Nah sekarang. Untuk Rose Bomb Tank udah langsung aktif. Tapi langsung di tebakin aja Baliskinya. Wink mortalnya pecah. Udah ada Winter Tranchion. Swallow P dikeluarkan lagi. Baliskin masih didapatkan. Sebentar untuk Alinikal Denam. Nanti diantungkan pula. Wan-Wadja. Triple kill looking for Manion. Dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan. Langsung kemenangan. 2-0 tanpa balas. Dan penderah aja. E-Boss Legend tanpa balas. Berhasil mendapatkan match kali ini. Hadir untuk 2 player dari Arachie. Dan sekarang kesempatan hadir untuk WDK Spawn. Reka bisa mengamankan Lord ini atau tidak. Karena masih ada lagi pergerakan dari pemain Arachie. Yang belum mau menyerah. Dan juga sempat untuk pergi dari area tersebut. Ya tapi mereka udah berhasil men-trickkan satu adanya Allsaur. Yang bisa dibuka oleh seorang Saur. Samun Ultimati udah seraini lagi. Dengan begitu cepatnya. Kanya dari seorang Albert Tempun yang mendekat. Berputar-putar di area Lordnya. Aduh Retribution akan terjadi. Sebentar lagi ditambah lagi ada seorang Skylord. Yang bisa memberikan backup. Dan mereka berpengaruh. Dan Retribution yang on point dari seorang Allborn. Berhasil mendapatkan Lord. Berikutnya Lord yang harusnya bisa menjadi Lord kemenangan. Tapi kita masih belum tahu. Coba diselamatkan dan ternyata Night for Night. Gak bisa melamatkan terkabungi. Eh daripada ke rival. Fluffy. Fluffy. Dua player hilang dari Aura Fire. Menjadi sebuah bayaran. Untuk kehilangannya seorang Lord. Tapi ada yang sticky-sticky. Lagi-lagi Kabuki menuju ke arah seorang cewek kali ini. Still capable. Wind of nature. Masih menyelamatkan diri dari seorang cewek. Dan Samo HT. Udah bersiap. Gak ada energi. Terbalut di potali. Tidak akan kakakak tumbah. Satu hit terakhir lagi Kabuki. Masih disatulangkan. Lihat. Rosgo VTR. Oh my God. Absorb Demes muncul di satu tempat. Betapa pesen tangannya. Dia beli. Sambil loncat dan pengawal. Kesempatan yang terbuang tadi. Tapi itu karena skill dari pemain. Gila. Tidak. Tidak juga nyawanya. Espnya lebih bertambah. Tapi Lur takkan segitu masuk. 40. Yap. Rangko. Dengan konselnya. Siapa yang akan ditarik. Gak akan ada satupun. Akankah ini dibalaskan secara langsung oleh komedi. Bila apa di mana sekarang. Kumpulan yang langsung aja dihancurkan. Tapi kebanyakan daya. Masuk arah tubuhnya. Dan juga Sorizo. Belah sekarang. Di area tengah. Moreno. Dengan ada yang telah atas. Langsung dikopi juga dari pemain. Aura Pahim Farah. Misalnya langsung aja mendapatkan. Kajian yang sama. Hal yang sama. Triple kill. Berhasil didapatkan pula. Killing berhasil dihancurkan pula. The media. Inilah yang langsung dilakukan. Oleh pembayar dari Biggeron Alpha. Dan dibalaskan secara langsung.